Bapak Ibu yang kami hormati yang namanya cobaan itu bisa menyenangkan bisa tidak menyenangkan cobaan yang menyenangkan itu berarti nikmat cobaan yang tidak menyenangkan berarti musibah maka musibah mesti cobaan kalau cobaan belum tentu musibah nikmat itu mesti cobaan namun cobaan belum tentu juga nikmat saja jadi cobaan itu ya bisa nikmat, bisa musibah, bisa menyenangkan, bisa menyedihkan menyusahkan cara menyikapinya bagaimana dinasihati Pak Ibu ketika kita dicoba maka supaya sabar sabar itu konsisten konsisten dengan cobaan tadi kalau cobaannya itu berupa musibah ya konsistennya selalu istirja kalau cobaannya berupa nikmat, kesenangan ya konsisten selalu bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad gar rasulullah Salallahu alaihi wasalam Wa ala alihi wa ashabih amma ba'dir Bapak Ibu yang kami hormati Pendingar pecinta dakwah dimanapun saat ini Bapak Ibu penjelan studio berada Pada kesempatan pagi hari ini Di hari ahad yang ketiga di bulan September tahun 2021 Dan insyaallah bulan ini ya bulan syafar Bulan syafar 14.43 hijriah Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati Atas izin Allah kita bisa kembali menyatu Kembali hadir dalam rangka ingat mengingatkan Dalam rangka ling perkiling Dalam rangka nasihat menasihati Peringatkanlah wahai muhammad Karena peringatan itu sangat bermanfaat Bagi orang iman Bapak Ibu yang kami hormati Ya tentunya sebelum kita lebih lanjut Untuk saling ingat mengingatkan Saling nasihat menasihati Karena memang kita sebagai orang iman ini Adalah sudara Yang tentunya selalu peduli Terhadap sudaranya Dimana Nabi bersabda Al-Mu'min Akul Mu'min Lam yada Nasihat tahu Ala kulihal Orang iman itu Sudaranya orang iman Sehingga tidak Meninggalkan Nasihat Kepada Sudaranya Maka kita bisa Saling nasihat ini juga Ini merupakan Kudar baik Yang Allah Berikan kepada kita Maka kita syukuri Alhamdulillah Hirob bil alamin Alhamdulillah Jazakumullahu khairan Bapak Ibu yang kami hormati Di awal kita sampaikan bahwa Orang iman itu Sudaranya orang iman Sehingga apapun keadaannya Ya selalu Memberi nasihat Karena Bapak Ibu yang kami hormati Bahwa manusia Hidup di dunia ini Tidak lepas Yang namanya Makodirullah Ketentuan Ketentuan Allah Baik ketentuan itu Mungkin menyenangkan Atau Tidak menyenangkan Atau Ketentuan itu Mungkin kita sadari Atau Tidak kita sadari Secara garis besar Bahwa Manusia Mesti Akan Menjumpai Yang namanya Makodirullah Nah Makodirullah itu Bisa Dibagi Menjadi Empat Yang pertama Tentunya Setiap orang Pasti Akan Ketemu Yang namanya Kodirnikmat Yang namanya Kodirnikmat Siapapun Pasti Merasakan Kodirnikmat Mesti itu Tidak mungkin Orang selama Hidup di dunia Tidak pernah Nikmat Nikmat itu Nyaman Nyaman Senang Enjoy Nah itu namanya Kodirnikmat Di saat Orang iman Dikodirnikmat Ya Kewajiban Orang iman Yang lain Ya tetap Nasihat Ya tetap Nasihat Tidak Wah sudah Nggak usah Nasihat Dia lagi Nikmat Biarin saja Ya tidak Diingatkan Diingatkan Bahwa Ketika Orang Mendapatkan Nikmat Supaya Syukur Nah Diingatkan Pak Bu Ini Nikmat Allah Jangan sampai Lupa Jangan tergolong Orang yang Kufur Karena Kalau Kita tergolong Orang yang Kufur Maka akan Diseksa Maka akan Mendapatkan Murka Allah Dan Siksa Allah Murka Allah Itu sangat Berat Dan Kalau Bapak Ibu Syukur Selain Allah Akan Menambah Kemudian Allah Akan Ridho Allah Akan Membalas Ya Pak Bu Syukur Jadi Orang Iman Senantiasa Memberikan Nasihat Dalam Keadaan Apapun Tadi Ketika Ada Orang Iman Mendapat Nikmat Dinasehati Agar Apa Agar Syukur Jangan Sampai Dengan Nikmat Itu Kemudian Malah Kufur Tidak Mau Syukur Karena Ancamannya Orang Yang Kufur Akan Diseksa Sehingga Orang Iman Oh Ya Saya Akan Bersyukur Biar Nikmatnya Ditambah Biar Nikmatnya Ditetapkan Biar Nikmatnya Diridhoi Kemudian Yang Kedua Bapak Ibu Yang kami Hormati Bahwa Setiap Manusia Siapapun Dia Itu Akan Mendapat Pasti Mengalami Pasti Mendapat Yang namanya Kodar Yaitu Kodar Musibah Kodar Musibah Definisi Musibah Adalah Sesuatu Yang Menimpa Kepada Orang Iman Yang Dia Tidak Senang Itu Musibah Tidak 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 Orang Itu Selama Hidupnya Itu Senang Terus Nikmat Terus Mesti Adalah Pernah Ngalami Yang namanya Kena Musibah Baik Musibah Itu Mungkin Kecil Maupun Musibah Yang Besar Maka Doa Kita Kan Juga Begitu Musibah Itu Ada Yang Berdampak Besar Dan Berdampak Kecil Doa Kita Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Susah Yang Kecil Maupun Yang Besar Biasanya Yang Menyebabkan Susah Karena Musibah Tadi Yang Dimungkinkan Musibah Itu Efeknya Kecil Susah Kecil Ata Musibah Itu Efeknya Besar Orang Iman Ya Tetap Dinasehati Nah Diingatkan Bahwa Orang Iman Itu Bapak Bu Ya Tetap Ketika Kita Diberi Musibah Oleh Allah Ya Supaya Istirja Susah Itu Manusiawi Orang Susah Itu Manusiawi Kita Punya Hati Kalau Barangkali Motor Barangkali Mobil Yang Nggak Punya Hati Nggak Nggak Pernah Susah Sepeda Untel Nggak Pernah Susah Motor Ya Dalam Keadaan Apapun Kotor Ketika Diselah Bunyi Mobil Ya Begitu Dia Nggak Pernah Ngalami Susah Karena Nggak Punya Hati Namun Manusia Itu Punya Hati Sehingga Hati Ini Bisa Ada Kalanya Senang Bisa Ada Kalanya Susah Dan Umumnya Ketika Orang Itu Kena Musibah Maka Susah Maka Dinasehatin Ya Susah Itu Hal Yang Biasa Tapi Harus Ketika Kita Susah Kita Kembalikan Kepada Allah Kita Istirja Menggalikan Segala Sesuatunya Kepada Kepada Allah Kalau Dulu Orang Nenek Moyang Kita Sering Mengatakan Ketika Ada Masalah Kesusahan Musibah Biasanya Udah Wis Dipupus Dipupus Masanya Apa Ya Udah Dikembalikan Kepada Allah Karena Zaman Dulu Nggak Ngerti Bahasanya Udah Wis Dipupus Maksanya Dikembalikan Kepada Allah Istirja Maka Bagi Orang Iman Ketika Ada Saudaranya Tertimpa Musibah Kesedihan Ya Dinasehatin Untuk Istirja Istirja Insyaallah Kalau kita Istirja Allah Akan Mengganti Yang Lebih Baik Karena Doanya Ketika Istirja Kan Begitu Sesungguhnya Kita Milik Allah Dan Kita Akan Kembali Allah Dan Ya Allah Berilah Ganti Yang Lebih Baik Dari Musibah Yang Saya Alami Dinasehati Kenapa Di saat Orang Itu Susah Biasanya Keimanan Hati Itu Labil Labil Itu Terguncang Jiwanya Terguncang Yang Tidak Menutup Kemungkinan Kadang-kadang Melakukan Hal-hal Yang Melanggar Aturan Orang Susah Yang Berlarut Kadang-kadang Akhirnya Bunuh Diri Namun Kalau Kemudian Dikembalikan Kepada Allah Dinasehati Sudah Istirja Istirja Karena Kita Ini kan Hanyalah Wayang Kita Hanyalah Menjalani Apa Yang Diperankan Oleh Dalang Dalangnya Siapa Ya Allah Maka Al Iman Bil Kudar Yud Hibul Hama Wal Hazan Orang Yang Meyakini Terhadap Kudar Itu Bisa Menghilangkan Susah Yang Kecil Maupun Susah Yang Besar Sehingga Apa Kesedianya Tidak Berlarut Larut Kemudian Manusia Orang Iman Pasti Dalam Hidupnya Akan Mengalami Yang Namanya Kudar Cobaan Kudar Cobaan Ketika Ada Orang Iman Dikodar Dicoba Maka Kewajiban Orang Iman Yang Lain Mengingatkan Alakulihal Tadi Diingatkan Agar Apa Agar Sabar Bapak Ibu Yang Kami Hormati Yang Namanya Cobaan Itu Bisa Menyenangkan Bisa Tidak Menyenangkan Cobaan Yang Menyenangkan Itu Berarti Nikmat Cobaan Yang Tidak Menyenangkan Berarti Musibah Maka Musibah Belum Tentu Cobaan Mesti Cobaan Kalau Cobaan Belum Tentu Musibah Nikmat Itu Mesti Cobaan Namun Cobaan Belum Tentu Juga Nikmat Saja Jadi Cobaan Itu Bisa Nikmat Bisa Musibah Bisa Menyenangkan Bisa Menyedihkan Menyusahkan Cara Menyikapnya Bagaimana Dinasihati Pak Bu Ketika Kita Dicoba Maka Supaya Sabar Sabar Itu Konsisten Konsisten Dengan Cobaan Tadi Kalau Cobaannya Itu Berupa Musibah Konsisten Selalu Istirja Kalau Cobaannya Berupa Nikmat Kesenangan Konsisten Selalu Bersyukur Selalu Bersyukur Jangan Lupa Jadi Kalau Kita Dicoba Kesenangan Berarti Nikmat Tadi Terus Dinasihati Supaya Tetap Sabar Sabar Itu Konsisten Istikomah Tidak Berubah Sabar Ya Syukur Ya Syukur Terus Syukur Terus Tidak Syukurnya Yang pertama Begitu Yang berikutnya Sudah Tidak Syukur Lagi Ya Syukur Terus Dapat Syukur Lagi Syukur Lagi Tambah Syukurnya Ya Sama Musibah Juga Begitu Ketika Dia Dapat Musibah Terus Istirja Sabar Dalam Istirja Tidak Istirjanya Pertama Saja Begitu Sudah Sudah Habis Saya Kesabaran Saya Tidak Tetap Dinasihati Supaya Istikomah Di dalam Kesabarannya Dan yang Keempatnya Pasti Orang Iman Itu Akan Dikodar Yang namanya Kodar Salah Jadi Kodar Salah Itu Sudah Ada Ada Maka Kewajiban Orang Iman Alakulihal Tadi Ya Dinasihati Orang Yang Berbuat Salah Supaya Bertobat Supaya Bertobat Dinasihati Orang Salah Kemudian Tobat Itu Tidak Hina Dinasihati Memang Manusia Itu Ya Memang Ada Kodar Salah Bahkan Dalilnya Kan Begitu Kulubani Adam Khotokun Bahwa Anak Turun Adam Itu Tukang Salah Wah Khotokina Atawabun Dan Sebaik Baiknya Orang Yang Salah Yang Mau Bertobat Ayo Tobat Tobat Dinasihati Alah Kulihal Dan Supaya Dipahami Bahwa Orang Yang Tobat Itu Bukan Orang Yang Hina Kenapa Bakoder Salah Itu Sudah Ada Bahkan Kita Sudah Diberi Contoh Pelajaran Dari Nenek Moyang Kita Mbak Adam Mbak Adam Itu Dia Berbuat Salah Dalam Skenarionya Dia Makan Buah Yang Katanya Iblis Dikatakan Buah Kuldi Itu Itu Memang Sudah Dikodar Oleh Allah Bukan Wah Mbak Adam Itu Ceroboh Itu Tidak Memang Sudah Kodarnya Kenapa Kok Kodarnya Jauh Sebelum Allah Menciptakan Adam Itu Allah Sudah Memberikan Sinyal Memberikan Sinyal Bahkan Sudah Dipresentasikan Di Hadapan Para Malaikat Bahwa Dia Atau Allah Akan Membuat Kolifah Menjadikan Kolifah Di Bumi Kolifah Itu Pengganti Allah Di Bumi Untuk Mengelola Untuk Menjaga Keteraturan Bumi Manusia Manusia Jadi Disampaikan Di Hadapan Majelis Para Malaikat Dan Saat Itu Mendapat Sanggahan Dari Para Malaikat Malaikat Wah Nanti Akan Begini Begini Agar Diputuskan Baal Ya Sudah Ketetapanku Saya akan Membuat Kolifah Di Bumi Yaitu Adam Dan Akhirnya Dijadilah Namun Saat itu Adam Di Surga Gimana Adam Di Surga Kolifah Di Bumi Allah Mikin Skenario Adam Dikodar Salah Dikodar Salah Sehingga Dengan Kesalahan Itu Allah Kemudian Mengusir Adam Kedalam Dunia Diusir Dari Surga Dipindahkan Kedunia Untuk Selain Tadi memang Untuk Menjalani Kafarohnya Kemudian Juga Tadi Untuk Mewujudkan Niat Awalnya Bahwa Allah Akan Menjadikan Kolifah Di Bumi Jadi Kodar Salah Sudah Ada Maka Yang Lebih Penting Ketika Kita Salah Dikodar Salah Tidak Perlu Kita Kemudian Wah Tidak Mungkin Saya Salah Tidak Usah Begitu Salah Itu Hal Yang Manusiawi Mbah Adam Mbah Adam Juga Salah Yang Penting Bagaimana Kita Bertobat Ketika Ada Sudara Kita Yang Dinasihati Supaya Apa Supaya Bertobat Dan Ketika Kita Dinasihati Untuk Bertobat Ya Diterima Saja Diterima Saja Tidak Perlu Kemudian Ini Yang Lapor Siapa Ini Tidak Usah Begitu Bahkan Kalau Kita Lihat Cerita Mbah Adam Ketika Diusir Dari Surga Kan Tidak Ada Ceritanya Adam Menyalahkan Iblis Ini Gara Iblis Ini Tidak Adam Fokus Dengan Dirinya Adam Fokus Dengan Kesalahannya Dia Menyesal Berdoa Memohon Ampunan Kepada Allah Kadang 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 Suka Kadang Kadang Ketika Diingatkan Kadang Kadang Masih Mengelak Tidak Mungkin Jelas Salah Kadang Kadang Masih Mendebat Atau Kadang Kadang Masih Mencari Kambing Hitam Kambing Hitam Susah Amat Wah Ini Siapa Yang Harusnya Ketika Kita Diingatkan Ketika Saya Syukur Dan Kemudian Fokus Dengan Kesalahannya Ya Sudah Salah Bertoba Ya Kayak Mbah Adam Ketika Dihukumi Salah Oleh Allah Ya Sudah Dia Tidak Pernah Mengungkit Kenapa Dia Berbuat Ini Ya Allah Ini Saya Begini Karena Iblis Ya Allah Saya Tidak Mau Disalahkan Tidak Begitu Adam Menerima Ya Allah Kami Salah Ampuni Dosa Dosa Kami Robbana Dolam Na Ang Sana Wa Ilam Tag Firlana Wa Tar Ham Al Begitu Allah Menerima Tobat Adam Kalau Tobat Masih Apa Itu Mbalela Susah Untuk Bisa Terima Tobat Untuk Terima Inilah Bahwa Manusia Memang Tidak Lepas Dari Yang Namanya Kudar Dalam Perjalanan Hidup Dan Kita Sebagai Orang Iman Juga Meyakini Mungkin Di Saat Kita Pernah Sekolah Sebutkan Rukun Iman Rukun Iman Ada Enam Iman Kepada Allah Iman Kepada Malaikat Iman Kepada Kitab Iman Kepada Rasul Iman Kepada Apa Itu Berapa Tadi Iman Kepada Allah Malaikat Kitab Rasul Hari Kiamat Yang Ke Namanya Iman Terhadap Kudar Kadang-kadang Sampai Lupan Rukun Iman Rukun Islam Mudah-mudahan Allah Paling Man Barokah Alhamdulillah Jazakum Allahu Khairan Su Iman 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 todo